Nah malam ini kita diskusiin soal Generation Z ya, itu technically generasi ibu-ibu nih ya, yang lahirnya tahun 1995 sampai 2010 kali. Biasanya penggolongannya seperti itu. Generasi berikutnya yang jadi tempat pelayanannya ibu-ibu, Generation Alpha ya. Nah ini ada beberapa paper yang saya ingin tunjukin ya. Kita lihat beberapa diagram-diagram hasil penelitian mereka. Nah ini paper pertama, ini dari McKinsey. Ini sebenarnya kemungkinan karena ini perusahaan konsultan ya, paper tahun 2018. Mereka bikin riset semacam ini tuh untuk juga melihat kalau marketing ke Generation Z itu kayak apa gitu ya, implikasinya untuk perusahaan gitu. Jadi interesting juga untuk lihat pola konsumsinya ya. Tapi ini penelitiannya tentu di Amerika ya. Jadi bisa dikritisi juga apakah di Indonesia kondisi kita sama seperti itu ya. Nah ini ada, ini diagram rangkuman ya, perbedaan generasi-generasi itu ya. Jadi yang generasi, ini generasi orang tua saya ini, baby boomers. 1940 sampai 1959 ya, kelahirannya. Lalu Generation X ini generasi saya nih. Terus yang di bawahnya millennials, terus Gen Z ini generasinya ibu-ibu ya. Nah kita lihat aja ya perbedaannya antara generasi saya sama generasi anda gitu ya. Ini kalau Generation Z dibilangnya mobility, multiple realities ya, mobilitasnya tinggi. Social networks sangat penting ya. Sama digital natives ya, karena begitu lahir Generation Z itu HP-nya itu udah smart. Gak ada lagi HP, HP stupid phone tuh gak ada ya. Kalau Gen X itu merasakan dari gak punya telpon sampai punya HP, sampai smartphone ya. Cuman pas megang smartphone kali ada sebagian yang agak gaptek ya. Nah lalu Generation Z ini undefined identity seringnya ya. Tapi ini mungkin juga generasi, pergulatan generasi muda ya di segala jaman bahwa identitinya masih mencari. Lalu komunaholic, katanya komunitas itu penting. Terus lebih suka dialog, gak suka memaksakan pendapat jadinya ya. Sama realistik ya. Nah kalau Generation Z ini generasi saya katanya materialistik. Jadi kalau pola konsumsinya mungkin yang barang bermerek apa gitu ya. Kalau Gen Z mungkin agak beda ya. Lalu juga kompetitif Gen X ini. Karena ini kebanyakan generasi habis perang ya. Sebenarnya perang dunia keduanya di sini sih. Di baby boomers ini yang hancur-hancuran dunia. Post war ya. Tapi ini berarti anak pertama ya. Habis generasi, habis perang ini. Jadi kompetitif terus individualistik ya. Individualistik ini mungkin juga ciri khasnya Amerika ya. Kalau di kita rata-rata masih cukup komunal ya. Nah lalu ini pola konsumsinya. Yang dari riset ini. Jadi kalau Gen X itu status ya. Pola konsumsi itu brand. Mobil-mobil ya. Mobil juga sebagai penanda status kali ya. Lalu ini barang-barang mewah gitu ya. Kalau Gen Z katanya yang penting unik ya. Jadi mungkin kalau ada barang yang cuman gak ada lagi kopinya. Itu unik punya saya doang. Nah itu uniqueness kali yang penting katanya buat Gen Z gitu ya. Lalu unlimited. Unlimited misalnya katanya Gen Z itu gak suka kalau barang-barang ada yang female atau male gitu ya. Kali buat. Kalau beli baju ya bajunya pokoknya buat semua aja gitu ya. Lalu juga ethical ya. Jadi ini summary-nya kurang lebih. Terhadap millennials yang angkatan satu di atas ya. Ini berarti angkatan orang tuanya ibu-ibu ya. Itu juga ada perbedaan-perbedaan sih ya. Misalnya millennials masih konteksnya economic stability ya. Gen Z ini banyak yang bilang bahwa kondisi ekonomi itu memang gak stabil ya. Apalagi sekarang kan kita menghadapi pandemi ya. Jadi yang kena ketimpaan ekonomi yang gak stabil itu Gen Z kebanyakan. Lalu krisis ekonomi 98, krisis ekonomi 2007 begitu ya. Ini di area kehidupan Gen Z semua nih. Kalau millennials nih masih cukup stabil ya waktu itu ya. Ekonomi ya. Terus internet baru mulai. Kalau Gen Z digital natives ya. Jadi millennials mungkin sih gak ada yang gaptek lagi gak kayak Gen X. Tapi gak ada yang seaktif itu kali ya dibanding Gen Z ya. Lalu ya misalnya kalau pola konsumsi. Mungkin kalau millennials sukanya experience jalan-jalan gitu ya. Saya juga masih suka jalan-jalan sih. Even mobil saya juga butut ya. Jadi mungkin saya jiwanya lebih millennials kali ya. Nah jadi ada perbedaan-perbedaan itu ya. Dari segi pola konsumsi dan generasi. Nah ini ada yang berikut ya. Ini ada urusannya kepada agama ya. Karena memang juga disinyalir. Terutama kalau di Amerika ya. Keagaman itu di generasi yang lebih muda itu turun gitu ya. Banyak yang ateis atau bilang gak mau terafiliasi pada agama ya. Tampaknya sih begitu ya. Ini kalau dilihat di kurva yang kiri ini ya. Kalau di baby boomers sama Gen X. Yang bilang ateis atau gak beragama itu 13%. Gen Y ini millennial naik 18%. Tapi Gen Z 24%. Jadi porsinya naik nih. Yang ateis sama bilang gak mau beragama gitu ya. Yang turun ya interesting juga disini itu Katolik ya. Karena Katolik selalu dianggap terutama di Amerika ya. Itu konteksnya beragama tapi yang lebih keras ya. Lebih berdisiplin, lebih punya misalnya etika seksualitas yang lebih ketat gitu ya. Misalnya kalau gereja Katolik itu posisinya ya selalu hubungan seksual setelah menikah gitu ya. Bahkan di negara seperti Amerika gitu ya. Alat kontrasepsi itu gak boleh gitu ya. Posisi resminya masih seperti itu gitu. Jadi kesannya mungkin apalagi buat culture kayak Amerika agak kolet gitu ya. Terus ini jadi menurun ya. Nah evangelical ini naik nih. Ada peningkatan dari 30% di baby boomer Gen X. Yang millennial turun dikit ya 28% tapi Gen Znya 36%. Mungkin karena ya evangelical dilihat mungkin lebih ada kebebasan kali daripada yang Katolik ya. Nah jadi seperti itu petanya. Nah terus juga banyak survei juga yang bilang Gen Z itu lebih toleran ya. Tadi kan juga di kurva chart yang pertama itu dibilangnya lebih suka dialog ya. Jadi misalnya terhadap LGBT itu lebih open, lebih toleran ya. Biasanya di banyak survei itu bilangnya seperti itu ya. Ini juga ya adoption by same gender couples ya. Makin ke Gen Z makin meningkat ya. Dan Gen Znya 60%. Terus marriage between people of same gender gitu juga ya. Keterbukaannya Gen Z itu sampai 53% ya. Lalu soal ini obat-obatannya. Decriminalizing marijuana. Jadi marijuana itu kalau di Angrik itu kayak drugs tapi yang dianggapnya levelnya rendah banget ya. Bahkan dianggapnya nggak mengakibatkan kecanduan. Tapi ada perdebatan memang. Cuma ada state tertentu yang melegalkan gitu ya. Marijuana itu ya. Jadinya terus Conan anak-anak sekolah dan lain sebagainya juga menghisapnya bukan rokok ya. Tapi udah pernah menghisap. Ini weeds istilahnya ini ya. Rumput itu istilah untuk marijuana gitu ya. Nah ini keterbukanya juga Gen Z jadi yang paling tinggi gitu ya. Di dalam pola kurva ini. Nah ini soal tergantung pola konsumsi ya. Apakah mau misalnya merubah pola konsumsi dengan satu purpose tertentu begitu ya. Misalnya kalau ada purpose tertentu mau nggak join grup atau orang-orang yang berpikirnya berbeda ya. Dengan satu purpose tertentu. Gen Z ini yang paling tinggi nih ya. Kalau yang baby boomer sama Gen X ini yang paling rendah. Terus juga ini kalau dia rasa nggak cocok ya dengan brand tertentu. Dia mau aja boycott ya. Nggak mau beli produk tertentu begitu ya. Kalau Gen Z katanya. Misalnya produk-produk yang maco gitu ya. Atau produk yang rasis. Atau produk yang homofobik gitu ya. Karena kecenderungannya kan Gen Z lebih toleran ya. Tapi juga mau mengadopsi purpose tertentu ya dan merubah pola konsumsi dibanding generasi yang lain gitu ya. Jadi mungkin lebih cenderung aktivis juga kali ya di dalam survei yang ini. Lalu Nah ini ya. Exhibit lima. Itu soal dialog itu tadi ya. Jadi Responden yang bilang bahwa necessary to break with the system to change the world. Jadi mau merubah dunia dengan cara keluar dari sistem gitu ya. Nah kalau Gen Z itu yang agree sedikit. Jadi nggak mau ngelawan sistem gitu ya. Tapi kalau baby boomer sama millennials masih banyak ini. Yang memberontak terhadap sistem demi satu perubahan dunia gitu ya. Ini yang tengah ini yang indiferen. Yang nggak peduli. Yang nggak peduli makin kebelakang makin banyak juga sih. Ya jadi Gen Z ini yang nggak setuju ini perjuangan melawan sistem atau yang nggak peduli ini. Yang nggak peduli makin banyak. Yang setuju berjuang makin dikit ya. Yang nggak setuju juga agak turun ya. Jadi cenderungnya mungkin Gen Z nggak mau ambil posisi gitu kali ya. Either nggak peduli atau ya yaudahlah jangan terlalu serius lah gitu ya. Berdialog aja gitu ya. Jadi nggak mau konfrontasi lebih suka dialog gitu. Apa lagi yang menarik ya. Oh ini. Ini persoalan penghasilan atau job ya. Jadi kalau ini berbagai angkatan yang dilihat yang bilang bahwa mereka itu gain fully employed. Gain fully employed itu istilah untuk yang punya full time job yang agak normal gitu ya. Zaman sekarang banyak job yang lebih seperti geek ekonomi seistilahnya ya. Jadi ya punya kerjaan tapi kerjaannya ya kayak kalau kayak influencer atau apa. Kalau musisi itu yang kayak geek gitu ya sekali-sekali gitu ya. Ada kerjaan. Terus kalau yang kayak narik grab atau apa itu juga geek ekonomi ya. Jadi bisa jadi nggak selalu profesinya itu tapi pas lagi butuh uang dia narik grab gitu ya. Nah yang punya job yang tetap itu kalau di baby boomer millennials itu lebih tinggi ya 70 persenan. Kalau gensi nggak. Bahkan tadi pagi saya ngobrol sama istri saya ada bilang ada kenalannya bilang anaknya abis lulus SMA nggak mau kuliah gitu ya. Kuliah capek, susah gitu ya. Kalau mau kuliah kuliah yang gampang gitu ya. Tapi langsung aja kerja ya apa kek gitu ya. Jadi mungkin lebih-lebih begitu ya tendensinya. Terus ini yang kita lihat yang di sebelah kanan ini. Respondents who say that having formal or registered job is important. Jadi seberapa penting sih punya job yang resmi yang tetap gitu ya. Nah yang agree itu yang setuju yang gensi itu makin turun ya. Memang masih cukup tinggi sih 70 persen. Kerjaan tetap penting. Apalagi konteks Amerika ya. Amerika cenderung kapitalismenya kuat ya. Jadi kalau nggak punya uang sama sekali ya. Mau sewa apartemen juga susah ya. Karena mau sewa apartemen harus deposit dulu sebulan atau dua bulan di depan ya. Jadi bisa tiba-tiba jadi homeless gitu ya. Kalau nggak punya uang sama sekali ya. Terus rada bahaya juga. Karena kalau di jalan malam-malam nanti bisa ditembak orang, dirampok orang gitu ya. Jadi kerjaan rada penting. Ini masih 71 persen sih yang bilang penting gitu ya. Tapi menurun. Job tetap itu. Lalu yang nggak setuju meningkat ya. Dari 9 persen di boomer sama Gen X. 13 persennya udah di Gen Z gitu ya. Jadi gig ekonomis itu nggak apa-apa ya. Kerja sambilan, kerja nggak tetap itu lebih nggak apa-apa. Kalau yang indiferent ya cenderung normal lah. Cenderung nggak ada perubahan besar ya. Nah jadi itu tuh ciri-cirinya. Dari surveinya McKenzie ya. Nah ini saya tuh ada beberapa buku-buku juga ya. Saya ingin tunjukin beberapa ini. Dari periset yang respondennya gereja ya. Dan juga orang di luar gereja. Mungkin interesting ya untuk lihat opininya terhadap gereja secara spesifik ya. Nah ini coba saya share. Nah ini antulis David Kineman namanya. Ini coba saya kasih lihat ya. Ini judul bukunya Unchristian. David Kineman. Ini bukunya yang agak lama. Dia tahun 2007 ya. Terus dia tuh ada chart yang menunjukkan terdapat orang-orang di luar gereja terhadap gereja. Jadi ini interesting ini. Dan ini generasi muda ya. 16 sampai umur 29 ya. Nah ini kesannya terhadap gereja ya. Ada kesan yang lebih negatif. Ada kesan yang lebih positif ya. Coba kita lihat beberapa ya. Yang lebih negatif itu misalnya anti-homoseksual. Bahwa ini orang luar melihat orang gereja itu anti-homoseksual gitu ya. Ini persentasenya tinggi ya. 66 persen sama 91 persen. Yang ini a lot itu maksudnya banyak. Kalau a lot or same maksudnya ini yang lebih moderat gitu ya. Tapi jumlahnya banyak juga ya. Lalu orang gereja itu dilihat judge mental. Cukup tinggi juga persentasenya ya. Dilihat munafik. Ngomongnya satu hal, ngelakuinya hal yang lain gitu ya. Terus terlalu politik gitu ya. Dan di Amerika sih ya karena kekristenan masih dianggap mayoritas juga. Jadi biasanya juga aktivis ya. Lalu dianggapnya juga gak bersentuhan dengan realitas ya. Out of touch with reality gitu ya. Ini masih 37 sama 72 persen ya. Kuno, old fashion ya. Tidak sensitif terhadap orang lain ya. Boring, membosankan ya. Orang-orang gereja ya. Terus gak menerima terhadap iman yang lain. Ini kesan-kesan negatifnya. Nah kesan-kesan yang positif ada juga ya. Teachers, same basic idea as other religions ya. Jadi kesan positifnya adalah, oh sama aja kok sama agama yang lain gitu ya. Itu salah satu yang positif. Terus punya nilai-nilai yang baik atau punya prinsip gitu ya. Ini 26 sama 76 persen. Friendly. Jadi ada juga yang masih melihat gereja itu cukup friendly gitu ya. Terus beriman yang terhormat gitu ya. Terus bisa menunjukkan kasih kepada yang lain ya. Ada harapan untuk masa depan. Orang-orang yang bisa ditrust gitu ya. Nah tapi misalnya people you trust ini 9 persen sama 52 persen ya. Jadi kalau kita lihat presentasinya ya yang di bawah ini. Sendrung lebih kecil daripada yang di atas ya. Jadi kesan negatif mungkin. Kalau kita mau lihat presentasinya aja. Sendrung lebih besar daripada yang positif ya. Ini jadi pandangan orang luar terhadap orang gereja ya. Dan ini orang-orang yang umurnya antara 16 sampai 29 tahun gitu ya. Nah David Kineman ada tulis beberapa buku yang lebih baru ya. Ini saya tunjukin juga ya. Si Kineman memang spesialis isu-isu ini ya. Ini ada bukunya judulnya You Lost Me. Ini lebih menceritakan kenapa orang-orang meninggalkan gereja ya. Ini bukunya kalau kita lihat. Ini tahunnya lebih baruan ya. Tahun 2011. Ya tadi 2007 sekarang tahun 2011. Lebih up to date sedikit bukunya. Terus ini saya mau kasih lihat satu tabel juga. Nah ini ya. Di sebelah kanan ini. Jadi ini yang lebih baru ya. Terus dilihat survei yang mirip dengan tadi ya. Tapi ini orang-orang umur 18 sampai 29 yang punya background Kristen. Kalau tadi orang luar. Orang luar gereja ini orang-orang yang punya background Kristen. Tapi kalau di Amerika mungkin orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen itu cenderung memang banyak sih ya. Nah ini pendapat mereka ya. Church is boring. Ini 16 persen, 31 persen ya. Gak sebanyak yang tadi sih ya. Di sini tadi 70 persenan, di sininya 16 persenan, ya sampai 20 persenan gitu ya. Tapi Church is boring tadi juga muncul ya. Agak di bawah. Yang di atas tuh lebih cenderung. Gereja tuh munafik dan lain sebagainya gitu ya. Boring itu mungkin negatif tapi lebih mild gitu ya. Negatifnya tapi ini muncul lagi ya. Terus faith is not relevant to my career or my interest. Jadi iman tuh gak relevant ya. Lalu my church does not prepare me for real life. Jadi gereja ngajarin untuk kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Terus gereja tidak menolong untuk mencari purpose of life gitu ya. Lalu Alkitab tidak diajarkan dengan clear atau sering. Lalu God seems missing from my experience of church. Jadi Godless church gitu ya kesannya justru ya. Cukup interesting juga ya. Ini kesan di sana yang ditangkap oleh David Kineman ya. Ya memang sih ini completely or mostly true of me itu 30 persenan ya dari sampel ya. Gak sangat banyak ya. Tapi ya cukup ya. Cukup perlu dipikirkan ya. Karena sepertiga kali ya dari orang-orang itu. Paling dikit menganggap church itu boring gitu ya. Lalu kita lihat lagi ada yang lain ini. Nah ini ya misalnya ada tabel ini. Ini di chapter ini persoalan yang dibahas church itu cenderung tampaknya anti-science. Misalnya ini aspek-aspek yang disurvey. Christians are too confident that they know all the answers. Orang Christian itu kayaknya terlalu pede ya. Tahu semua jawaban. Ini 70 persen sama 35 persen ya. Lalu gereja itu out of step with the scientific world we live in. Jadi gereja gak paham sains ya. Karena orang kuno gitu ya. Padahal sains kita pesat begitu ya dan rumit. Lalu ini ada yang gereja is anti-science ya. Ada yang dapat kesannya juga kayak gitu ya. Terus I have been turned off by the creation versus evolution debate. Ya jadi debat yang kencang itu misalnya antara creation sama evolution. Terus mereka jadi ill-feel ya. Karena perdebatan yang semacam itu antara gereja sama yang di luar gereja ya. Lalu ini ada kekristianan membuat hal-hal yang kompleks menjadi terlalu simple. Lalu kekristianan itu anti-intelektual gitu ya. Nah jadi kesan umumnya adalah kekristianan itu munafik, boring, anti-science ya, kuno. Terus gak up to date gitu ya. Ya walaupun ada juga yang tampaknya punya prinsip dan bisa mengasih sesama gitu ya. Mungkin saya tunjukin satu buku lagi saja ya. Sebentar saya ambil. Ini dari George Barna dan David Kineman juga. Judulnya Churchless. Judul bukunya ya. Ini mereka memang meriset spesialis ini ya. Generasi muda dan terutama kali generasi muda yang meninggalkan gereja ya. Ini judul bukunya Churchless. Churchless dari George Barna dan David Kineman. Ini buku tahun 2014 ya. Jadi lebih baru lagi dari yang tadi. Saya pengen tunjukin halaman 111. Nah ini ya. Ini surveinya adalah apakah orang yang mengaku Kristen itu lebih more like Jesus or the Pharisees. Jadi pertanyaan standar ya. Kadang-kadang di grup diskusi kita dulu kita suka tanya ini juga ya. Nah lalu kalau kita lihat jawabannya ya. Yang bilang bahwa. Jadi ini bedain antara varisinya di dalam attitude atau di dalam action. Yang bilang bahwa secara attitude dan secara action varisi itu 51%. Lebih dari separoh ya. Lalu yang bilang oh attitude-nya sih kayak Kristus begitu ya. Tapi action-nya itu varisi gitu ya. Itu 21%. Jadi total 72% yang bilang bahwa orang Kristen itu kelakuannya kayak varisi. Walaupun ada 20% yang attitude-nya seperti Kristus gitu ya. Lalu yang attitude-nya varisi tapi action-nya Christlike 14%. Yang ini kali yang bagus ya. Yang attitude-nya Christlike tapi in action juga Christlike 14% saja gitu ya. Jadi cukup kecil ya. Kurang lebih ya 1 per 10-nya lah. Jadi bisa dibilang 90% orang Kristen itu paling tidak dari survei yang semacam ini omong doang gitu ya. Dan bukan cuma omong doang, kelakuannya kayak varisi gitu ya. 70%-nya gitu. Nah itu kira-kira kurang lebih gambaran generasi muda ya. Gen Z dan pendapat tentang gen Z yang Kristen kali. Silahkan. Ibu-ibu kalau ada komentar, pendapat, pertanyaan. Kita bisa diskusikan. Gambaran yang didapatkan sih cenderung negatif ya. Jadi nggak heran juga ya kalau berbagai riset dan survei itu menunjukkan paling tidak di dalam konteksnya di Amerika ya. Banyak generasi muda itu rada ilfil sama gereja ya. Terus meninggalkan gereja sih. Nah kita nggak punya sih riset-riset yang di Indonesia ya. Seberapa ininya. Nggak se-extensif seperti riset di Amerika gitu ya. Tapi kan kita merasakan kali ya di komunitas kita. Jadi boleh aja berkomentar atau berdiskusi ya. Apakah riset itu apply ke kita? Mungkin itu pertanyaan pertamanya juga kali. Gimana menurut pendapat Ibu-ibu? Menurut aku sih Pak, Sebagai Gensi, aku ada hampir semua poin aku merasa sih. Berarti mungkin apply. Jadi dari hampir semua pernyataan-pernyataan yang tadi itu aku kayak sambil mikir, kayaknya aku gitu juga gitu. Terus aku mau nanya Pak, yang di dua buku yang Bapak share itu, itu pun surveinya untuk Gensi juga ya berarti Pak? Iya dia kan ambil umur itu berapa? 16, 18-an sampai 20-an ya. Itu kan kira-kira Gensi ya. Bener nggak? Ibu-ibu kan sekitar itu ya umurnya ya. Kayaknya nggak deh Pak. Soalnya kan kalau survei... Tahun 2014, aku 14. Iya, benar-benar. Belum 16. Ada pergeseran waktunya. Kayaknya milenial. Iya itu milenial mungkin. Itu milenial sebetulnya. Kayaknya kalau Gensi, angkanya lebih kecil. Lebih kecil apanya maksudnya? Maksudnya lebih nggak suka Christianity. Oh, jadi maksudnya tendensinya berlanjut ya. Yang dari milenial lebih nggak suka lagi Gensi ya sama kekristianan. Iya. Jadi itu tuh pendapatnya apply kayaknya terhadap Gensi dan tampaknya memang kekristianan rada boring gitu ya. Sebenarnya Pak yang aku mau tanyain, kan gimana ya? Aku juga sempat baca-baca soal Gensi karena salah satu di skripsi aku juga bahas Gensi kan teorinya. Nah, terus sebenarnya yang Bapak share itu ya kayak gitu karakteristiknya. Dan ada juga karakteristik di mana katanya Gensi itu lebih suka yang instan dibandingkan dengan generasi-generasi yang lain. Instan dalam artian misalnya dalam pekerjaan tuh kita tuh mau sukses gitu. Tapi kita nggak mau prosesnya gitu. Mungkin yang tadi yang Pak Ihan juga sempat bilang, kalau ada anaknya teman Pak Ihan itu bilang setelah kuliah mau langsung kerja, karena kita nggak melihat kuliah itu untuk apa, toh akhirnya akan kerja. Jadi lebih baik kerja aja gitu daripada kuliah. Dan dengan terapap teknologi dan sebagainya, kita juga bisa lihat yang nggak sekolah aja bisa sukses gitu kan. Nah, terus oke, kalau misalnya aku berarti punya karakteristik itu ya. Lebih suka instan. Iya sih, setelah aku pikir-pikir kalau harus memilih ya instan. Maksudnya kalau misalnya bisa kaya, besok kenapa enggak? Ya nggak Kak Bel yang langsung ketawa. Misalnya dikasih pilihan. Besok mau kaya atau besok mau berproses. Jujur aku akan memilih besok langsung kaya gitu. Itu kecuali nggak ada pilihan ya kaya yang terjadi dalam hidup aku. Jadi, jadi surhat. Nah, tapi aku jadi mikir kalau misalnya aku punya karakteristik itu, berarti aku udah nggak bisa dong melepaskan itu. Atau gimana? Atau emang aku kaya gitu? Jadi yaudah, aku generasi instan. Atau aku bisa mengubah karakteristik itu gitu. Sedangkan aku nggak. Mungkin pas aku lahir aku udah genzi gitu. Nggak bisa untuk melepaskan karakteristik itu. Bingung sih gimana jelasinnya. Nah, gini tuh pendapat ibu-ibu yang lain. Ini pertanyaan dari ibu NG nih. Silahkan. Pak, saya cuma mau menambahkan aja sih kalau misalnya masalah kayak NG itu. Malah sekarang ada istilah kerennya resilient generation. Jadi, anak-anak milenial sama generasi C itu masuk ke dalam generasi resilient. Maksudnya, tangguh tapi dia ada sesuatu yang membuat dia tangguh dari masalah yang NG angkat tadi. Jadi, nggak mau berproses. Maunya langsung aja ke instan-instan itu. Terus, ditambah juga dengan pandemi, orang-orang yang genzi itu kan usia produktif nih. Jadi, karena ada pandemi segala macam, kita malah makin depres, makin tangguh gitu. Nah, masalahnya yang keluar ada dua. Ada yang mau berproses sama ada yang mau instannya aja. Mungkin kalau di NG agak masih bingung ya, maksudnya di mana. Cuman, kalau yang dari saya tanggap sih, dari NG itu masuk banget sih di masalah generasi Z dan milenial. Yaitu di resilient generation. Cuma itu aja sih. Jadi, saya juga bisa relax sih sebenarnya kayak. Jadi, setuju ya bahwa itu hasil risetnya kayaknya apply juga buat kita di Indonesia ya? Ya, setuju Pak. Oh, oke. Terus, ada solusinya nggak tadi? Kalau udah genzi, terus sifat-sifatnya kayak gitu yang ditanyain Bu NG gimana, Bu Bela? Solusi. Kalau solusi, nah solusinya harus jadi generasi yang tangguh juga, yang resilient. Maksudnya, dari segi etitude, dari segi daya tahan-tahan banting harus gitu. Malah, yang jadi ciri khas dari milenial dan genzi adalah daya tangguhnya gitu. Jadi, mau dibanting, istilahnya dibanting, dia tetap bisa bertahan gitu dengan kemampuan menggunakan teknologi. Makanya kita anak genzi sering disebut dengan digital savvy. Yoh, gitu kan. Jadi, itu sih ya paling sih mental sih ya. Karena kan kalau dari yang NG bilang juga tadi kan nggak mau berproses. Harus paksa sih, harus kayanya ya menurut saya juga sih. Mentalnya sih harus dikuatin solusinya. Nggak ada pilihan sih, Kak. Nggak ada pilihan, harus kuat. Tapi gambaran yang diusulkan Bu Bela sebenarnya berarti ada potensi bisa berubah ya. Karena yaudah, kita harus pilih ya. Harus tangguh dan harus bertahan gitu ya. Nggak fix gitu. Nggak stagnan bahwa kalau kita lahirnya gini, ya kita gini aja gitu ya. Pak, mau tanya tadi NG tuh pertanyaannya apa, NG? Akhirnya. Kita udah dijawab Pak Ihan. Bisa berubah berarti. Aku mau tambahin mungkin. Iya, Bu. Kalau menurut aku berubah atau nggak, bisa sih gitu. Maksudnya kayak kalau mau tanya bisa, bisa. Tapi sebenarnya ini juga, ini jadi input juga sih buat aku. Beberapa hari lalu kan juga sempat lihat penelitian berkaitan dengan kesehatan mental generasi Z. Jadi kebanyakan juga, maksudnya angka ansiitas sama depresinya meningkat gitu. Kalau mau kembali ke teori, teori faktor penyebab atau resiko terhadap ansiitas sama depresinya, sepertinya kalau aku sih sendiri menganalisa mirip-mirip mungkin dengan karakteristik yang tadi NG dan juga Bela jelasin ya. Maksudnya generasi yang lebih prefer nggak berproses gitu atau instan lah ya. Jadi kayak ketika ada satu tekanan, langsung merasa dunia runtuh semua gitu. Dan kan apa ya, salah satu pola pikir orang yang depresi adalah segala sesuatu itu sudah selesai. Dan apa ya, kayak ya makanya dia hopeless dan helpless gitu. Jadi mungkin resiliennya jadi turun juga gitu kan. Nah, di satu sisi, kalau dari aku pribadi sih dengan yang tadi apa yang NG bilang, apa ya, tadi sempat kepikiran sih. Dengan adanya pandemi ini, sebenarnya kita bisa bilang bahwa, ya kalau buat teman-teman, tapi kalau menurut saya, seberapapun penelitian itu menunjukkan karakteristik kita di dalam generasi-generasi tertentu, itu tidak akan pernah bisa kontrol perubahan kita sih gitu. Dan kebanyakan yang saya temui adalah ketika adanya penggolongan-penggolongan generasi ini, jatuhnya setiap, bukan setiap, kebanyakan dari orang-orang itu jadi me-label diri sendiri. Kayak, kan gue generasi Z, harusnya mereka ngerti dong kalau kita bukan generasi yang tangguh gitu. Nah, jadi seakan-akan hal itu kita yang perlu dimengerti terus. Sedangkan di dalam sistem bersosialisasi tidak seperti itu kan. Makanya aku pikir, makanya mungkin kita akan jauh lebih rentan ketika kita sulit belajar beradaptasi gitu. Di satu sisi dengan adanya pandemi ini, aku sih melihat ya, kayak, ya maksudnya kontrolnya itu tetap di Tuhan. Jadi perubahan itu, kita nggak akan tahu kayak setelah pandemi ini ada pandemi apa lagi ya, gitu. Ada perang dunia ketiga nggak? Siapa tahu, 10 tahun yang ke depan, 20 tahun yang ke depan, jangan-jangan generasi Z kategori atau karakteristiknya tidak sama lagi dengan yang sekarang. Bisa jadi, kan? Karena kita nggak tahu besok itu akan seperti apa. Jadi kalau mau aku, posibilitinya tetap pasti ada posibiliti, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Dan mungkin yang kedua adalah, apa ya, sebaiknya kita tidak me-label diri kita juga di dalam karakteristik seperti itu, walaupun itu sudah menjadi karakteristik kita. Jadi kayak jangan sampai seakan-akan itu yang mengurung kita dalam satu realita bahwa kita sebenarnya bisa berubah, gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ya, biasanya labeling, oh iya, boleh kasih apresiasi untuk Bu Ekin. Biasanya labeling itu ya, yang dikenalkan kepada millennials dan gen Z memang, biasanya sih dari generasi-generasi sebelumnya ya, yang melakukan riset dan penelitian itu kan, ya kali Gen X atau boomers gitu ya. Nah, jadi labelingnya kadang-kadang menurut saya sih memang jadinya menguntungkan ya, karena mungkin di-compare juga dengan generasi yang sebelumnya gitu ya. Padahal kan semua generasi muda ya memang menghadapi tantangan yang berbeda ya. Dan bahwa apa kayak perkembangan teknologi medsos atau apa. Kalau zaman dulu, misalnya orang yang punya bakat musik, dia harus keliling ke kafe dulu ya, bertahun-tahun. Terus masuk studio rekaman ya, bertahun-tahun juga terus baru sukses. Sekarang tau-tau dia kalau jago nongol di Youtube, terus ntar bisa ya jadi influencer, terus tau-tau terbuka kemungkinan lain begitu ya. Jadi memang teknologi membuka ya, jalan-jalan instan. Nah, tapi jadi kita memang kesannya mau cepat ya, karena tekan tombol itu bisa. Zaman dulu nggak bisa. Nah, cuman biasanya sih memang yang berhasil tetap harus makan jam terbang itu ya, tampaknya di setiap generasi sama. Mungkin nanti yang Gen X akan menyadari juga kalau udah makan jam terbangnya ya, tidak semua orang terus jadi influencer gitu aja gitu ya. Dan influencer yang punya konten dan isi yang bagus sekali memang makan jam terbang ya. Nggak bisa, dia tau-tau viral gitu aja ya. Kecuali dia aneh banget, nyinyir banget atau apa gitu ya. Terus disu sama siapa gitu ya, nah itu jadi terkenal cepat sih. Tapi kan kita nggak mau jalan yang itu ya. Jadi memang menurut saya sih positifnya Gen X itu ya mungkin kreativitas ya. Itu sebenarnya juga suka muncul di survei, tapi seringkali mungkin memang yang ditangkap di survei itu yang negatif itu yang jadi lebih meresahkan terus jadi muncul ya dibahas ya bahwa oh Gen X itu maunya instan, Gen X itu agak malas begitu ya. Tapi kan misalnya Gen X itu di beberapa paper yang tadi dibilang lebih toleran ya. Nah lebih toleran itu menurut saya modal besar. Itu untuk kehidupan di masa depan mungkin memang harus begitu ya, karena dunia melebur jadi satu, global, medsos, dan lain sebagainya. Nah tapi setiap sisi kekuatan ada sisi kelemahannya ya. Jadi kalau toleran itu terjadi karena nggak punya prinsip gitu ya, berarti memang butuh jam terbang lagi dulu ya. Supaya toleran itu bukan karena nggak punya pendirian, tapi punya pendirian cuma walaupun punya pendirian bisa bergaul dan toleran dengan banyak kalangan. Itu butuh kematangan yang berbeda lagi sih. Jadi saya sih melihat potensi-potensi positif sih tinggal memang gimana ngerjainnya ya di Gen X itu. Bu Cey kayaknya dari tadi mau komentar ya. Iya saya mau bilang sesuatu sih Pak, bukan bilang. Cuman kayaknya yang saya lihat dari generasi Z juga, itu kayaknya kita diperhadapkan dengan berbagai macam tuntutan dari orang-orang yang berada di atas kita. Jadi itu kayaknya, kayak contohnya nih, bukan cuma dari orang tua sih, tapi dari generasi yang di atas ya. Jadi contohnya di umur yang segini, mereka udah bisa dapat gaji segini. Kemudian juga udah bisa punya, apa namanya nih, properti, either itu rumah, ataupun kendaraan, ataupun apartemen. Kok kalian di umur segini, gak bisa mendapatkan properti yang sama, gak bisa mendapatkan ini yang sama. Jadi kebanyakan memang yang saya lihat, generasi Z itu termasuk saya juga di dalamnya, ditekan oleh keadaan ini, apa sih namanya nih, ditekan oleh keadaan sosial dengan either itu. Contohnya mau berkarya di kantor, kok gaji lu masih segini, gitu. Abis itu kemudian di dunia pendidikan, kenapa sih lu gak bisa ngambil S2 di sini? Kenapa kampus lu cuma di sini, di sini doang? Jadi mungkin memang yang saya lihat dari generasi Z ini, maksudnya kita bisa dibilang kita tuh orang tangguh, karena memang kita tuh di-press sebegitu, sebegitu apa ya, sebegitu ininya oleh generasi-generasi yang ada di atas kita. Nah, cuman memang kebanyakan kalau yang tadi soal berubah atau kamu gak berubah, itu mungkin saya masih di zona abu-abu ya di situ. Tapi saya rasa kebutuhan dunia sekarang tuh secara general itu emang udah nge-judge generasi Z. Dan kita dipersiapkan untuk ketika nanti kita berada di umur 20, sorry, kita berada di umur 30-an, 40-an, itu tuh jadinya pikiran kita tuh jadi kayak, aduh gue harus gimana nih, gue harus gimana nih. Nah, sekarang yang kemarin-kemarin sempat trending di Twitter itu adalah tentang achieve, pokoknya achievement di umur 25 tahun. Nah, apa sih yang udah lu dapat di umur 25 tahun dulu itu? Banyak banget tuh orang tuh yang kayak bilang, apa? Saya mau bantu jawab, Cey. Saya jawab. Oh iya? Di usia 25 tahun, ini saya punya, eh nggak, suruh Teng. Di usia 25 tahun, idealnya udah harus punya apa sih? Yang pertama, punya tabungan 100 juta. Yang kedua, cicilan rumah sisa 20% lagi beres. Yang ketiga, punya kendaraan pribadi. Dan yang keempat, gaji minimal 8 juta. Wow. Kendaraan pribadi, sepeda, sama moto masih boleh masukkan ya. Sekitar, Pak. Sekitar. Sekitar. Nah, jadi kan sedih gitu kan, Pak. Maksudnya kita jadinya, yang kayak tadi Ekin bilang, Ekin sempat terus di chat, apa? Under 30, yang masuk majalah Forbes. Itu sebenarnya suatu achievement yang bagus, tapi tidak dapat dibungkiri bahwa itu juga menjadi sebuah pressure untuk generasi set yang lainnya. Sekarang aja nih contohnya, kita mau beli kendaraan. Kita mau butuh waktu berapa lama untuk bisa beli kendaraan. Terus kemudian contohnya beli rumah, beli banyak hal lah intinya, yang kayak ditekan oleh masyarakat. Jadi, kalau menurut saya memang generasi Z sih, generasi tangguh, karena kita bisa bertahan walaupun, walaupun ditekan sebegitu kuat oleh generasi di atas kita. Seperti itu sih, Pak, menurut saya. Ya, saya punya kenalan juga ya, dia profesor di Inggris. Dia juga bilang, dan dia menyadari ya, wah anak saya nanti hidupnya jauh lebih berat. Dia bilang gitu. Padahal anaknya kuliah di Oxford ya. Jadi, di dalam bayangan saya, saya langsung pikir ya, kalau yang kuliah di Oxford aja keluar berat ya, gimana yang gak kuliah di Oxford gitu ya. Berat banget gitu ya. Jadinya, tapi dia bilang ya, hal-hal kayak gitu juga ya, bahwa, ngicil rumah aja ya, nanti susahnya minta ampun. Ya, karena anaknya kalau keluar kerja, gajinya berapa sih gitu ya. Ya, dan kalau mau tinggal di sekitar London sih, emang mahal banget gitu ya. Atau di kota besar New York City atau apa gitu ya. Jadinya dia melihat, kalau di kehidupan dia, generasi dia, mungkin yang terjadi adalah, kalau orang kerja keras ya, itu ada kepastian bahwa nanti akan menghasilkan. Tetapi kalau yang di Gen Z, menurut dia ya, kerjanya udah keras kalipun, bisa aja kehidupan itu gak friendly gitu ya. Karena memang tekanannya lebih keras gitu ya. Nah, jadi saya rasa sih realitas-realitas ekonomi semacam itu, memang benar ya, seperti itu. Karena ya itu tadi ya, Gen Z itu yang mengalami krisis ekonomi 98, krisis ekonomi 2008 ya. Jadi ekonomi mau naik itu juga susah. Apalagi pandemi sekarang ya, jadi pasti ekonomi itu kepukul mungkin recover-nya 2-3 tahun lagi gitu ya. Jadi memang under pressure sih. Jadi bisa aja ya, walaupun sekarang di label-nya sebagai generasi instan, generasi payah, gak punya semangat juang. Mungkin 5 atau 10 tahun dari sekarang yang terbukti adalah Gen Z itu nanti jadi tangguh ya. Karena gak ada pilihan lain ya, selain jadi tangguh ya, kalau mau survive di yang zaman sekarang ini gitu ya. Dan kan Gen Z memang punya modal-modal itu juga ya. teknologi savvy gitu ya, jago, main tech. Dan kalaupun gak jago, udah gak sangat cepat bisa belajar ya. Sedangkan yang baby boomer sama yang Gen X takut-takut, gak uptech, gak bisa, selalu gitu ya. Nah jadi ada modal-modalnya ya. tinggal memang seberapa berani nyemplungnya kali ya. Ya udah saya all out gitu ya. Dan tetap ada kemungkinan all out pun gak menghasilkan seperti yang dipikirkan gitu ya. Tapi Gen Z juga punya modal tadi kalau dari surveinya hidup bukan dengan branded gitu ya. Itu kan apa, Gen X itu yang begitu ya. Yang anak generasi pertama dari generasi perang itu tiba-tiba ekonomi rada stabil, terus beli barang yang branded, apa, yang Gen Z enggak ya. Jadi itu juga modal yang baik. Nah itu mempergunakan produk lokal, kata Boykin. Karena punya purpose yang lain ya, misalnya menggulirkan ekonomi nasional atau apa gitu ya. Jadi mungkin sih orang-orang generasi Gen Z malah lebih bisa melihat meaning ya. Oh Bu Henji bilang Gen Z yang jual barangnya. Yang beli Gen X ya. Yang udah punya rumah sama mobil ya. Iya. Ya saya rasa sih banyak riset tentang Gen Z itu memang kadang unfair ya. Dengan bias bahwa yang terlihat yang jelek-jelek ya. Tapi sebenarnya semua generasi muda akan melewati fase itu ya. Fase menjadi dewasa ya. Dan bahwa setiap generasi muda itu di dalam proses pertumbuhan, belum sempurna, belum matang. Itu waktu milenial sama Gen X masih muda kali dibandingin sama generasi sebelumnya juga gitu. Cuman kan sekarang risetnya kemana-mana ya. Terus orang mendiskusikan gitu. Nah tapi kan akhirnya yang Gen X dan sebagainya jadi juga ya. Even yang baby boomers habis dari perang dunia hancur, berantakan, dunia itu ya jadi orang juga gitu ya. Jadi sebenarnya tetap terbuka kemungkinan dan jangan-jangan Gen Z itu punya modal yang dahsyat ya. Karena beradaptasi dengan sangat baik ya. Dengan zaman sekarang ini gitu. Nah kalau soal keagamaan gimana? Ada komentar-komentar nggak? Aku mau tanya itu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak dan mungkin buat teman-teman sih. Tadi saya mikir ini soal mereka bilang church itu boring terus juga apa ya tadi juga kan banyak pendapat soal orang-orang Kristen itu seperti apa gitu kan. Menurut kalian apakah itu kekristenan atau orang-orangnya? Maksudnya gini beberapa kali aku ketemu dengan apa ya orang-orang seusia aku dan melihat apa ya gejolak yang ada di dalam dunia ini mungkin buat orang-orang di Indonesia juga anak-anak muda kayak beberapa kali itu sebenarnya aku ketemu dengan orang-orang yang kecewa sama gereja gitu. Nah tapi uniknya mereka tuh bukan sebenarnya mereka bilang aduh orang Kristen ya boleh gitu lah tapi kayak yang aku lihat sejauh ini dan bahkan tadi setelah di apa ya setelah di apa namanya setelah di telusuri juga dan coba menganalisa dengan apa yang tadi udah Pak Ihan sampaikan apa jangan-jangan itu berkaitan dengan gap yang ada antar generasi maksudnya gini kayak gen Z melihat melihatnya bukan lagi maksudnya fokusnya itu bukan yang kayak konvensional banget gitu ya tapi orang-orang di gen X jujur aja itu masih melihat harus begini harus begitu gitu kalau kamu maksudnya sistemnya itu lebih kayak kalau kamu mau diberkati ya kamu harus begini-begini-begini gitu padahal walaupun kita dekat sama Tuhan ya bisa aja kita gak diberkati kan gitu maksudnya kayak ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang kesannya dilupakan atau ignored by orang-orang di generasi yang atas itu ya termasuk juga berarti keluarga atau orang tua kita gitu kan ya karena mungkin kita juga akhirnya jadi kayak misalnya pekerjaannya gak gitu oke gajinya dibilang kamu kurang berdoa sih makanya begini atau enggak kamu misalnya lagi stres karena misalnya abis putus gitu kan terus dibilang bersyukur dulu mama begini atau enggak lihat itu atau enggak misalnya gini ke gereja dong gitu makanya cari cowok yang kayak gitu maksudnya jadinya aku pikir mungkin bukan gerejanya atau bukan kekristenannya tapi ada gap generasi yang tidak saling mengerti sehingga seakan-akan kekristenan itu sendiri gitu yang salah gitu maksudnya jadi kayak kesannya seperti itu gitu kalau sejauh ini sih yang saya lihat begitu makanya kan tadi ketika ada beberapa survei atau penelitian juga yang menunjukkan sebenarnya enggak semua generasi Z melihat seperti itu kan makanya waktu aku coba lihat juga teman-teman di gereja yang lain yang mungkin memiliki pemimpin apa ya pemimpin-pemimpin gereja yang yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan ya bukan orang-orang farisi ataupun orang-orang yang lain yang ada di Alkitab mereka lebih melihat gereja itu sesuatu banget gitu loh maksudnya tempat yang safe untuk mereka datang tempat yang safe untuk mereka curhat atau mereka ngobrol tempat yang menerima mereka dan seterusnya dan seterusnya jadi kadang aku mikir sebenarnya tanpa ada ini mungkin kalau generasi gap generasinya enggak terlalu berdampak yang lebih ke negatif aku pikir bisa aja loh sebenarnya maksudnya kayak generasi semua generasi cuma melihat soal relasi bukan bukan soal kekristenannya eh gitu gak ya ya pokoknya gitu itu pemikiran aku dan mungkin bisa dicerahkan juga ya jadi analisisnya interesting nih jadi bahwa yang apa kesan negatif terhadap gereja itu sebenarnya juga efek dari generation gapnya ya bahwa orang-orang yang melihat gereja itu boring gereja itu munafik dan lain sebagainya sebenarnya yang dilihat itu ya orang muda ngelihat Gen X-nya kali ya generasi orang tuanya ya bahwa orang tua itu menggurui orang tua itu dogmatis orang tua itu boring gitu ya kalau memang itu betul ya tentu harus dibuktikan kali ya kalau ada riset atau apa gitu ya tapi kalau itu betul ada kemungkinan kalau gereja itu isinya genset juga ya senderung toleran senderung dialogis dan lain sebagainya maka gereja kali bisa lebih berkesan memberikan apa psychological safety kali ya yang dibilang itu ya tadi bukannya apa judgmental menggurui dogmatis tapi menerima begitu ya dan menjadi tempat bertumbuh bersama gitu ya jadi jangan-jangan kalau yang mengwarnai gereja Gen X-nya malah ada potensi ke arah perbaikan mungkin kalau analisisnya betul ya ada komentar dari ibu-ibu yang lain aku setuju sama yang tadi Ekin bilang parihal ke apa mungkin sebenarnya mereka traum mereka merasa sakit hati itu bukan karena gerejanya tapi lebih kepada orang-orang yang ada di gereja tersebut kali ya nah itu tuh aku kayak jadi berpikir juga sih maksudnya kayak mungkin kah karena memang gereja-gereja yang bersifat modern yang evangelikal anda kan sempat kita lihat juga katolik menurun sementara gerakan-gerakan evangelikal malahan semakin tinggi dan di generasi Z mungkin bisa jadi karena apa ya kebebasan dalam beribadah sebelumnya terlalu terinikan kali ya apa namanya ini kayak terlalu konvensional itu jadinya orang kayak mikir itu tuh kalau gak salah di yang penelitian McKenzie sementara di penelitian yang David siapa itu Pak David D Eka itu kan yang apa seperti orang Parisi Christlike dan lain-lain sebagainya jadi sebenarnya mungkin memang sudah terjadi perubahan jadi dari antara 2007 2011 dan 2018 atau 2019 penelitian terbaru memang mungkin sudah terjadi perubahan kalau seandainya apa namanya nih generasi Z itu cara beribadahnya terus kemudian juga tentang kristiananya itu sudah lebih berubah tapi karena sekarang nih orang yang lebih tua itu adalah generasi X ataupun baby boomer yang masih hidup jadi anggapannya itu kayak apa ya kayak gak boleh maksudnya kayak lu anak kecil lu tau apa gitu loh jadi ketika maksudnya kita mau menerobos dengan cara gereja yang lebih modern yang yang tetap ada firman Tuhan tapi yang kayak komunitasnya lebih evangelikal atau bentuk gerejanya lebih evangelikal itu malah lebih maksudnya kurang lebih jadi kayak ditolak gitu loh banyak lah maksudnya contohnya di Indonesia juga kayak gereja-gereja yang lebih lama berdiri itu lebih kuat dibandingkan gereja bukan lebih kuat sih tapi kayak lebih tertanam lebih mengakar daripada gereja-gereja yang dipimpin oleh pastor-pastor yang muda terus kemudian pas sudah dipimpin oleh pastor yang muda langsung dicemua oh lu anak kecil lu tau apa lu baru segini lu tau apa jadi mungkin itu sebabnya orang Kristen apalagi generasi Z mereka lebih cenderung bukan anti-gereja juga tapi kurang dia terlalu menganggap gereja itu hadir tapi kayak ke komunitas aja ke komunitas yang membangun aja ke komunitas yang membangun aja jadi kayak gereja udah bukan suatu hal yang perlu lagi karena ketika mereka ke gereja mereka di judge daripada gue ke gereja gue di judge mending gue bikin komunitas yang kayak gue bisa merasa safe gue bisa merasa lebih di welcome gitu kali ya itu sih yang aku pikirin soalnya mungkin puji Tuhan aku gak ada maksudnya aku gak di titik seperti itu tapi aku melihat banyak kejadian yang seperti itu yang kayak daripada di judge di gereja mending gue bikin komunitas aja yang kayak quote in quote macam gereja gitu dan kayaknya banyak juga kali ya maksudnya yang kayak gak gereja tapi ada komunitas-komunitas yang macem gereja itu sih pamat saya karena tadi hasil survei David Kineman juga bilang bahwa terasa gereja gak menolong orang untuk menghadapi real life untuk mempunyai purpose di dalam kehidupan gitu ya jadi kalau gitu ngapain gitu ya apalagi boring apalagi varisi mendingan ke komunitas yang lain gitu ya tapi jadi kita jadi punya bayangan-bayangan juga memang harusnya idealnya gereja itu ngapain ya dari Bu Yakin tadi bilang harus ada psychological safety gitu ya jangan cuman judgmental dogmatik begitu ya terus juga dari Bu C tadi bilang ya ada komunitas yang membangunnya yang bisa bertumbuh ya yang gak cuman ke gereja tapi kayak gak ada gunanya gitu ya paling gak dari keluhannya terasa gereja gak ada gunanya sekarang itu ya cuman jalanin tradisi aja gitu ya tapi ada bayangan-bayangan positifnya juga yang sebenarnya kalau gereja menangkap ya bisa berusaha dikerjain kali ya gimana sih mempersiapkan orang supaya siap menghadapi kehidupan yang real gitu ya punya purpose dalam kehidupan dan sebagainya ini saya ada pertanyaan sedikit sih mungkin kayak rada out of topic jadi sebenarnya gereja itu bisa berubah sesuai tuntutan zaman ataukah orang yang harus tetap stick pada gereja maksudnya orang yang harus tetap kayak mengikuti aturan gereja gitu loh kayak contohnya alkitab kan berarti kan alkitab kan satu buku ratusan tahun tetap akan balik ke alkitab kan tapi kalau kayak gini gereja yang harus mengikuti zaman ataukah zaman yang harus tetap mengikuti gereja kalau kayak gini maksudnya kalau bucal yang jawab nih yang dari tadi belum komentar tadi berdasarkan diskusi aku dan Bella gereja adalah orangnya sih ada lagunya kan gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya tapi gereja adalah orangnya jadi kalau pertanyaan C adalah kebenaran firman Tuhan itu yang kita percayai adalah mutlak tidak berubah tapi kalau pertanyaannya apakah alkitab pengajaran yang harus mengikuti zaman aku sih tidak setuju ya contoh eh apa dong tadi pertanyaannya beda ya contohnya kayak alkitab tadi kan alkitab kan satu buku tapi kayak walaupun kita udah hidup ratusan tahun setelah kitab kita tetap harus mengikuti alkitab kan apakah gereja seperti itu juga yang kayak maksudnya mengikuti zaman atau kita zaman yang harus mengikuti gereja gitu loh jadi kayak jadi kayak gereja gereja maksudnya kalau seandainya kita lihat gereja kan dari dulu tuh kan kumpulan orang Kristen gitu kan terus kemudian ada peraturan dan sebagainya yang kayak bikin buat gereja setel gitu nah apakah peraturan-peraturan ini harus mengikuti zaman ataukah zaman yang harus tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturan ini kalau menurut aku ada hal-hal yang gak bisa berubah contoh pengajaran-pengajaran dalam alkitab itu gak bisa kita mengikuti zaman tapi bagaimana gereja dalam definisinya orang-orang itu relevan gitu ya udah gak ada internet ya masih kedengeran sih suaranya diskonek ya kayak frozen ya eh masuk lagi nih oh hello hello internet maaf maaf udah kedengeran ya kedengeran ya jadi kalau dari aku C ada kebenaran atau prinsip yang gak bisa berubah tapi gereja juga harus fleksibel dalam artian kita juga harus melihat dan peka dengan kebutuhan zaman gitu jadi itulah tantangan bagaimana gereja itu tetap relevan dengan zaman tapi tidak terbawa oleh zaman contoh zaman sekarang itu mendukung homoseksual ya kita gak bisa menampik bahwa sekarang semuanya pro pro kayak kamu mencintai yang kamu cinta cinta itu kan limitless tanpa batas atau apa ya hal-hal yang jelas di Alkitab itu dosa perkawinan sesama jenis aborsi aborsi yang dilakukan secara ini ya sadar ya bukan karena aborsi yang karena kebutuhan medis dan sebagainya tapi karena misalnya mereka melakukan hubungan di luar nikah lalu seks di luar nikah lalu hamil si ceweknya lalu aborsi banyak sekarang sangat pro dengan itu tapi kita tidak bisa apa ya gak bisa menutup mata bahwa di Alkitab itu jelas standpointnya apa nah tapi memang di dalam kenyataannya banyak gereja dan ajaran yang menoleransi hal-hal seperti itu gitu for the sake of aku sih gak gak gimana ya kayak kayak mungkin juga gimana ya kayak ingin menerima semua gitu ya tapi menurut aku kalau sudah menentang dengan ajaran kebenaran itu gak benar sih gereja itu akan pada akhirnya tidak menuju kebenaran gitu loh dan kalau misalnya aku merefleksikan adalah kalau kita jaman-jaman generasi milenial atau generasi Z kita kan cenderungnya menemukan komunitas nah dan komunitas yang dimau itu adalah komunitas yang mendukung benar gereja itu harus menjadi komunitas yang mendukung tapi memang di dalam perjalanan iman kan namanya juga pertumbuhan iman tuh harus ada yang menegur gitu ya mungkin itu yang menjadi challenge kepada kita bahwa kita tuh pengennya gak mau ditegur sih kayak karena juga kecenderungan di generasi kita yang seperti Pak Ihan jelaskan adalah toleransi jadi gak ada prinsip gitu jadi once kita kayak kesannya terlalu mencampuri urusan orang kita tersenggung dan akhirnya kita merasa kita tidak diterima di komunitas itu gitu jadi yang aku rasakan dan aku lihat dalam pergaulan itu lebih kayak gini sih selama kita ngobrol santai yang penting jangan lo ganggu prinsip gue aja I'm fine gitu nah itu tantangan menurut aku yang sangat nyata sih gimana kita bisa apa ya bersaksi tapi gimana kita bersaksi tapi gak mau apa ya kayak mau personal itu kan susah ya sedangkan orang nyaman sekarang kayak jangan di contoh misalnya di dalam pelayanan generasi kita tuh kayak kita pelayanan nih sama-sama tapi once kita keluar dari gereja hidup-hidup hidup gue ya hidup gue gue mau pacaran sama siapa beda agama gue mau pacaran yang sesama jenis atau gak bener lo jangan ganggu yang penting kita teman pelayanan misalnya gitu jadi menurut aku itu apa ya sangat bahaya sih kalau gereja itu terlalu permisif kepada anak muda ikut-ikut aja apa yang dimau sama anak muda cara ibadahnya gimana tapi akhirnya mengorbankan hal-hal yang mendasar jadi sangat bahaya banget sih akhirnya nanti gereja tuh jadi tempat yang moral aja kayak itu oke kalau kamu tidak menerima kebenaran ini tapi asalkan kamu kasih persembahan asalkan kamu hadir pelayanan hidup kamu cukup padahal kan kekristenan itu harus mati terhadap diri sendiri nah gitu sih hal-hal yang yang udah kurang digaungkan gitu loh karena ya untuk bisa mencari ya gitu deh itu sih yang aku renungkan gitu ya sama sih konteksnya dengan pelayanan pelayanan kampus ya kayak akhirnya pelayanan kampus tuh lebih ke bagaimana menyenangkan mahasiswa daripada mengisi prinsip mahasiswa gitu yang harusnya itu sangat fundamental itu sih sangat challenge-nya disitu menurut aku ini saya bacain komentar dari Bu Engie berarti sesuai prinsip itu harus tetap sama standarnya Alkitab di luar itu boleh aja berubah contoh sekarang gereja online karena COVID terus ada dari Bu Ekin prinsip tetap sama cara penyampaian packaging disesuaikan ya setuju jadi sebenarnya yang terjadi adalah gereja itu telah berubah dan akan terus berubah gereja jaman sekarang gak ada yang jual surat pengampunan dosa bisa dicacimaki semua orang dan bagus juga bahwa ada perubahan itu tapi jaman sebelum reformasi kan begitu juga gereja mula-mula itu gak mengenal misalnya pengakuan iman rasuli waktu jaman paulus gak ada tetapi lewat pergulatan memahami apa yang tertulis di Alkitab sampai abad keempat terus muncul konsili-konsili terus ada kredo-kredo muncul gitu ya jadi gereja suka atau tidak suka terus berubah dan akan terus berubah jadi permasalahannya itu bukan apakah kita bisa membuat gereja itu statis kayaknya sih gak bisa tapi kita bisa milih kali ya perubahan mana yang ke arah yang lebih baik dan perubahan mana yang ke arah yang lebih buruk dan di dalam perubahan itu ada dua arus itu selalu ya mungkin gereja-gereja tradisi itu dulunya juga segar tidak boring dan lain sebagainya tapi lama-lama di dalam perkembangannya lantas ada perubahan sehingga paling tidak generasi yang sekarang kalau disurvey sama David Keneman bilangnya ya boring munafik ngomongnya doang padahal farisi gitu ya hal-hal itu jadi yang muncul dan kita gak bisa deny bahwa ada ya gereja yang kayak gitu jadi memang harus berubah tapi juga harus berakar kuat jadi jawabannya iya dan tidak terhadap pertanyaan Bu Ce yang teman-teman tadi udah jawab juga tapi tadi Bu Cel bilang ya yang terlalu individualis ya kayak yaudah kita ke gereja sama-sama cuman kalau pilih pacar ya urusan gue dong gitu ya jangan atur-atur gue gitu ya tapi kalau misalnya diatur maksudnya Bu Cel adalah ya boleh dong kita ngomongin ya teman kita kalau dia pacarannya gak bener gitu ya cuman kalau diatur kita jadi ilfil gak sih misalnya ada ada ininya ya mentor PA-nya atau apa bilang kamu jangan pacaran sama yang itu gitu terus kalau ditanya kenapa pokoknya gak boleh gitu apa gak ilfil tuh soalnya ada temen saya dulu persekutuan di kampus itu bilang dulu persekutuan kita ini banget sih sampai apa abang PA-nya sama kakak PA-nya ngatur-ngatur boleh pacaran sama siapa kalau dikasih izin baru boleh jalan gitu itu kenapa sih harus kayak gitu apa-apaan sih tergantung siapa yang berkomentar sih Pak kalau misalnya orang yang aku temu baru 10 menit kayak orang baru gitu yang baru aku kenal terus tiba-tiba dilangsung judge pacar aku ya ngapain aku dengerin tapi kalau misalnya itu mama aku ya bisa aku pikirkan dua kali gitu aku nambahin Pak ada diskusi oke jadi maksudnya adalah lebih ke kita tuh trennya sangat terpisah gitu antara yang rohani dan tidak rohani kesannya kalau kerja itu tidak rohani kalau pacaran itu tidak rohani kalau hal-hal yang di luar itu tidak rohani seperti yang C ya di Kotomi kalau kita gereja tentang kita ibadah pelayanan nyanyi lagu rohani itu rohani gitu jadi aku berasanya semakin kesini itu semakin kuat di Kotomi ini di Kotomi itu hanya terjadi di generasi kita saja sih bahkan di generasi sebelumnya bahkan di gereja mula-mula pun hal itu terjadi tapi dengan hal sekarang dengan zaman sekarang seperti ini sangat berasa gitu bahkan yang menjadi bahaya adalah ketika gereja itu tidak tegas dan tiga tidak apa ini dari Bu Ekin pacaran sama pelayanan termasuk rohani atau sekuler pacaran sama pelayan maksudnya Pak pacaran sama pelayan iya rohani rohani doang kan pelayan jadi jadi kayak ini sih peran itu kembali lagi ke gereja itu tidak semakin kesini semakin tidak tegas menggaungkan gitu bahwa apa ya hidup sebagai murid Kristus itu bukan cuma di gereja tapi di kamu kerja memang itu panggilan Tuhan kan untuk menjadi murid Kristus yang berintegritas gitu sampai sekarang memang struggle-nya tetap terjadi kan cuman ya semakin kesini aku melihat dari komunitas ya teman-teman kayak gak mau mendengarkan hal yang di luar iman gitu ya jadi beda gitu jadi misalnya kalau mereka curhat tentang pasangan hidup atau tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam hal kerja fokusnya prinsip bekerja yang penting cuan segala cara yang penting cuan demi target DP mobil traveling ke Bali ke Labuan Bajo jadi hal-hal yang prinsip itu kurang gitu kurang area untuk kita discuss jadi misalnya kita berteman ya atau kita dalam satu komunitas terus kita membahas tentang misalnya gini apa sih tujuan hidupnya gimana cara mencapai tujuan hidupmu step-step apa atau prinsip apa sih dalam hidupmu ketika kamu kerja apa yang kamu benar-benar hold dear gitu nah itu akan dihindari kayak terlalu berat deh topiknya coba kita cari yang apa sih sekarang saham apa sih yang lagi panas sekarang nah jadi kita ketika mau ngobong sama orang jadi jadi kayak nah tapi tidak sedikit juga teman-teman yang benar-benar mau gitu dibuka hidupnya contoh kita-kita ya menurut aku yang hadir di saat ini tuh kita cukup bisa bahas hal-hal yang tidak artificial doang gitu yang dangkal nah salah satu karakteristik generasi millennial dan generasi kita adalah kita tuh multi talent ya tapi tidak fokus jadi kalau misalnya generasi baby boomer mereka tuh bisa kerja di company tuh bisa 20 30 tahun dan benar-benar fokus gitu dengan ekspertis mereka tapi kalau generasi millennial generasi kita adalah kita kayak lompat gitu loh kita mau explore many things kita jadi marketing kita jadi finance kita jadi PR kita jadi fotografer akhirnya ada kelemahan dan kelebihan tapi kita kayak lebih dangkal dalam hal ilmu ya tidak ekspertis yang sampai kayak kita benar-benar mau ngasai mau di otak atik apapun kita tetap bisa tapi ya gitu sih itu relate to one another gitu sih Pak yang aku pikirkan ya jadi usulannya kalau cari pacar harus bisa ngobrol yang agak berat ya jangan cuman sekedar ngobrol yang enteng-enteng doang ya Pak aku jadi mikir kan karakteristik ini kan ada yang ada yang melalui survei gitu lah ya tapi kok aku mikirnya jadi sekarang gak gak apple to apple gitu antar generasi karena generasi Z aja yang paling tua aja baru umur sekitar 26-27 generasi yang lain milenial tentunya lebih tua generasi X juga lebih tua jadi kenapa kita masih dalam karakteristik exploring karena menurut aku umur kita masih umur exploring gitu kayak yang Kak Ekin bilang tadi seiring nanti bertambahnya zaman mungkin kita juga akan lebih mengarah ke satu karakteristik yang lebih pasti kalau sekarang sih menurut aku kurang masih kurang ini ya kurang pasti gitu dibandingkan dengan generasi lain yang kayaknya udah lama banget gitu hidup di dunia gitu sih menurut aku ya jadi maksudnya Bu Angie exploring itu pada dirinya sendiri yang gak sepenuhnya salah ya karena memang fasenya sekarang memang masih exploring gitu ya dan katakanlah kalau yang Gen Z kerja di perusahaan paling lama 3 tahun terus pindah ya bisa aja karena paksaan juga ya perusahaannya startup terus 3 tahun kemudian bubar gitu ya sedangkan yang baby boomers kerja di perusahaan yang memang bisa tahan 30 tahun 50 tahun jadi situasinya memang beda memang kriteria yang diterapkan di generasi sebelumnya belum tentu bisa kita paksakan ke Gen Z juga sih setuju Pak setuju karena kalau yang aku perhatiin selama ini banyak banget seminar workshop yang intinya mendorong generasi Z untuk ada hashtagnya Pak namanya nabung experience gitu kan jadi bukan duit tapi experience dulu yang ditabung dan itu juga sebenarnya jadi bagus karena sekarang untuk spesifikasi kerja misalnya di startup atau misalnya di kantor-kantor yang baru ya itu bahkan nama pekerjaannya asing untuk generasi di atas kita misalnya digital media specialist gitu kan bahkan ada pecandaannya kayak oh pengangguran ya karena kerja di rumah doang gitu kan jadi explore hal baru itu penting karena sekarang job desknya juga hal-hal yang baru gitu jadi setuju dengan NG kita harus nabung experience jadi kalau gak bisa nabung duit nabung experience aja guys Bu Bella digital media specialist ya oh spesialnya semua dia lasi goreng spesial aja masih goreng spesial jadi sebenarnya agak cerah juga kalau kita mau kritisi hasil-hasil riset itu sebenarnya Gen Z masih terbuka peluangnya jalan di depan sangat ini ya kecuali salah pilih pacar kalau salah pilih pacar ntar terus nikah terus hancur jadi pilih pacar itu jadi penting tapi ada usulannya itu ngobrol yang bisa berat salah satunya mungkin itu nanti kalau saya diskusi sama dosen-dosen psikologi gak lama lagi kalau ibu-ibu ada pertanyaan nanti saya tanyain ke mereka gimana caranya pilih pacar yang baik sama dosennya Bu Ekin nanti kalau mau titip pertanyaan silahkan Pak sama aku mau nembahin setiap generasi itu adalah produk dari generasi sebelumnya gitu ya jadi generasi kita pun lahir karena sistem yang sudah terbentuk dan perubahan-perubahan zaman yang terjadi akhirnya muncullah produk kita mungkin salah satu yang membuat kita tertekan sehingga pikirnya harus instan adalah di generasi sebelum kita baby boomer dan generasi X ya eh millennial X oh ya gitu ya itu jadi mereka hidupnya tinggi hidup dengan standar yang tinggi tapi kan cara mendapatkan hidup dengan standar tinggi itu kan banyak bisa dengan kerja keras bisa juga dengan kongkalingkong butang gitu ya jadi ketika mereka sudah tiba di saat yang atas di umur yang tidak produktif eh tapi belum settle dalam artian gimana ya gak gak apa ya gak setahun akhirnya nurun ke generasi-generasi selanjutnya jadi semakin berat gitu untuk bisa kita berjuang untuk kisah kita sendiri tapi kita punya titipan nih kisah dari atas yang belum selesai gitu sih jadi itu juga masalah ya problem mungkin gak semua orang merasakan tapi banyak juga yang merasakan lalu menurut aku juga dengan adanya survei seperti ini itu poin plusnya adalah kita bisa aware opportunity apa yang bisa kita lakukan improvement apa yang bisa kita lakukan tapi juga kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa celah-celah ini tuh digunakan oleh company untuk masuk bikin kita jadi tetap muter-muter disitu juga gitu loh kayak let's say research bilang bahwa kita tuh sukanya instant kita tuh apa ya pengen cepat apa ya cepat terus kita orangnya tidak mau berproses ya kita tidak loyal suka ganti-ganti akhirnya semua produk semua entertainment semua hal itu dikasih kayak gitu jadi kita kayak selalu muncul di branda cara mau cepat kayak klik ini hanya dalam tiga bulan anda bisa anda bisa mendapatkan financial freedom jadi kayak sekarang semua anak aku tuh kadang-kadang cukup merefleksikan diri juga sih karena di instastory aku atau di branda di youtube itu tuh bilang kayak dengan umur masih 25 tahun masih 30 tahun udah ngomong financial freedom aku pikir kerja aja belum beres gitu ya maksudnya itu mungkin ya gapnya gitu bahwa kita pengen cepat kayak kaya dengan investasi mana ada kaya dengan investasi Warren Buffett misal contoh Warren Buffett dia tuh investasi dari umur berapa terus dia kerja jadi orang tuh mau kaya dalam artian orang tuh mau berhasil ya kerja kalau mau jadi orang sukses ya harus expertise gitu loh bukan kayak main A main B main C jadi kita tuh dibingungkan generasi kita tuh dibingungkan dengan butuh modal kecil tapi compound interestnya banyak berlipat akhirnya kita anak muda sekarang fokusnya lebih ke investasi saham kripto bitcoin padahal kita lupa bahwa kita tuh harus memperkaya otak kita gitu loh investasi bagian kepala itu harus ditingkatkan juga jadi skin care bagian kepala kan skin care jadi jadi itu sih yang menurut aku perlu gitu maksudku aku jujur kan tidak aktif di sosial media ya status-satus gitu cuman aku tuh pemikiran aku tuh sebenarnya gitu kayak kenapa ya anak muda teman-teman kita tuh udah bicara financial freedom gak salah sih menurut aku itu menjadi motivasi kita cuman kita lupa bahwa kita harus kerja keras kita bicara financial freedom tapi ke kantor telat atau kita bicara financial freedom tapi kalau kerja sama orang gak kelar atau malah nyusahin orang karena kerjaan kita gak kelar gitu alasannya gue lagi cek nih kripto nih setiap 5 menit gue harus kayak akhirnya itu gagal sih menurut aku tidak sustainable itu sih yang sedang menjadi trend ya Pak di masa-masa mungkin karena memang sekarang kalau kita lihat dari yang McKinsey punya survei yang tadi mungkin sekarang kerja kantoran udah bukan suatu hal yang ini lagi kan tadi kan gig ekonomi udah cukup tinggi juga gig ekonomi contohnya apa contohnya yang kayak tadi saham kayak tadi yang ya yang kayak mereka sebenarnya punya hal yang lain tapi kalau dikerjakan dan banyak mendatangkan uang ya oke gitu loh jadi mungkin memang sekarang dan mungkin sekarang juga lapangan pekerjaan udah gak tentang itu-itu aja kali ya ini udah lebih terbuka juga jadi sebenarnya kalau menurut aku gak salah juga kalau seandainya apa ya ininya maksudnya maksudnya pekerjaan itu maksudnya tidak dibatasi hanya dengan bekerja yang ke kantor aja atau bekerja yang 8 to 4 atau 8 to 5 aja gitu loh youtuber youtuber boleh juga youtuber boleh juga youtuber kerjanya kapan bisa jadi dia kerjanya malam gak kerja aja siang editor content creator jadi mungkin itu juga sih cel yang kayak jadi emang gak udah maksudnya dengan era yang serba terbuka kayak gini mungkin kebanyakan orang sekarang udah gak di kantor lagi lebih banyak contohnya babi ngepet bisa jadi dia kerjanya kripto saham eh tiba-tiba dipikir sama tetangga babi ngepet kan gimana menurut aku sih aku agak setuju dengan kak C juga tapi babi ngepet itu oke kalau menurut aku aku lupa deh aku bilang aku kalau menurut aku akar masalah dari yang Rachel bilang tadi itu bukan tentang generasi dan karakteristik menurut aku justru itu adalah pelanggaran hukum Allah karena akarnya menurut aku ya dosa iri hati gitu aku setuju dengan kak C gak apa-apa kalau misalnya emang mau financial freedom justru melek financial sedini mungkin itu menurut aku lebih baik ya nah tapi kalau untuk tahu konsep financial freedom menurut aku netral itu gak dosa gitu jadi kalau misalnya aku pengen untuk financial freedom oke tapi justru untuk kalau fokus aku untuk mendapatkan itu dengan cara yang salah yang tadi udah kita discuss nah itu kenapa bisa gitu mungkin karena iri hati itu karena kan apalagi dengan paparan teknologi dan sebagainya kita jadi lebih kayak ah dia bisa aku gak bisa yang ini dia gini gini aku juga bisa gitu nah akhirnya ya karena kita mau seperti itu ya disitulah dosa bermunculan ya kita mulai main judi kita mulai money game dan sebagainya yang untuk mendapatkan si financial freedom itu sih menurut aku dan kayaknya di gen hasilnya juga kayaknya ada juga gitu ya ya yang Bu Cal tadi bilang ya cukup interesting juga analisisnya bahwa kalau Gen Z punya sifat-sifat tertentu yang dibilang di berbagai survei ya jangan-jangan itu akibat Gen X-nya yang membesarkan Gen Z kayak gitu ya jadi kalau Gen Z dibilang males mau instan dan lain sebagainya jangan-jangan itu karena hasil didikan Gen X-nya lalu Gen Z jadi seperti itu plus lingkungan sosial dan ekonomi modern itu rasanya selalu mengiming-imingi itu tadi ya yang dibilang Bu Cel ya bertebaran di sosmed kita iming-iming itu jadi Gen Z itu seperti dibentuk digencat dari banyak sisi untuk jadi seperti yang ciri-cirinya seperti yang ada sekarang sehingga memang akhirnya harus belajar melindungi diri dari hal-hal yang kelihatannya menggoda kita dari segala arah plus juga kalau dari didikan orang tua mungkin tidak sepenuhnya bisa keluar dari situ karena semua orang punya sejarah didikan orang tuanya tinggal apakah kita aware atau enggak terhadap sejarah itu terus bagaimana memilih respon sebagai orang dewasa untuk memilih jalan kehidupan kita kalau katakanlah memang kita dimarahin sebagai generasi instan tapi loh ini Bapak yang bikin kita jadi instan sebenarnya misalnya tuntutannya aja ini itu banyaknya minta ampun enggak memberikan kita waktu untuk berproses untuk acquiring skill atau apa tinggal kita aware terhadap hal-hal itu terus kalau memang di dalam proses pendewasan itu kita pilih jalan kehidupan kita bisa didiskusikan juga kali ya dengan orang-orang terdekat kita tapi bahwa kita itu di dalam pengaruh banyak hal rasanya sih memang iya ya dan semua generasi dan mungkin kalau Gen Z dilihat banyak kelemahan jangan-jangan dosanya Gen X juga yang membuat jadi seperti itu saya mau nambah sedikit lagi sih Pak perihal Gen Z ini mungkin karena sekarang juga kita diperhadapkan pada testimoni orang-orang yang sebenarnya itu sudah punya privilege yang luar biasa gitu loh jadi kayak yang dikasih makan ke kita kayak lu harus kayak gini lu harus kayak gini lu harus kayak gini itu adalah orang-orang yang berprivilege saya tidak menyalahkan bukan tidak menyalahkan ya saya tidak kayak baper atau iri guys can you hear me masih kedengaran oke ini tiba-tiba gak jelas nih ini saya nah saya tidak menyalahkan sama sekali perihal privilege mereka atau apapun yang mereka dapatkan sejak mereka kecil cuman memang seperti itu loh Pak maksudnya jarang diekspos itu orang-orang yang benar-benar yang kayak dari gimana gitu loh jarang tapi yang kebanyakan diekspos adalah orang-orang yang udah udah gimana ya udah maksudnya emang udah privilege jadi seperti itu itu mungkin juga yang bisa jadi kayak ya tekanan bisa jadi kayak masa gue bisa lu gak bisa ya titik nol kita aja beda gimana kita mau beri di dalam maksudnya race titik nol kita aja itu udah beda gimana kita mau race di dalam pace yang sama gitu loh itu sih Pak menurut saya dan kadang sosmed itu memang menampilkan hal yang apa yang udah dipoles misalnya kalau kita lihat influencer berhasil aja youtuber gitu ya coba kita bayangkan dia kehidupannya kayak apa sih sebenarnya gitu ya jangan-jangan kalau kita pikirin baik-baik dia tuh dari pagi bangun sampai malam harus ada di webcam kelihatan cantik sehat segar ceria padahal kita kadang-kadang sebel juga tapi dia gak punya kesempatan untuk itu karena begitu webcam nyala itu tampangnya udah harus seolah-olah dunia ini apa sorga gitu ya nah itu itu sebenarnya kerjaannya agak nyiksa juga ya sebenarnya ya dan berjam-jam dia setiap hari harus kayak gitu ya jadi belum tentu hal-hal yang kita anggap gemerlap itu sesuatu yang kita inginkan juga sih jangan-jangan kehidupan kita yang kesannya rada biasa ini itulah yang penuh berkah ya cuman kan gak glamor ya kelihatannya gitu kadang-kadang kita bisa ketipu sisi-sisi itu juga sih yang perlu kita lihat juga ya seperti itulah hidup Pak demikian lah ya tapi masa depan genset saya percaya masih cerah sih jadi jarang masih panjang ini kayaknya kita udah jam 8.15 nih ada komentar-komentar penutup silahkan kalau ada seru sih Pak topik hari ini karena kita semua eh gak kita semua ya aku mau bilang kita semua gen Z dan Pak Ihan gen X jadi bisa dapat perspektif yang beda sebenarnya aku juga berharap kita bisa mendalami topik gen Z di bidang Christianity sih kalau ini kan kayak lebih general karena mungkin baru perteman pertama oh iya aku tertarik baca bukunya sih Pak oh yang dari Kineman itu tadi ya oh iya nanti saya bisa kirimin cuman tadi kan komentarnya benar ya bahwa yang disurvey dia kemungkinan milenial sih bukan gen Z iya ya harus-harus dicari yang mungkin agak lebih baruan ya bukunya yang di atas tahun 2015 mungkin kali ya tapi kalau tertarik saya bisa kirimin sih nanti tinggal bilang aja di grup ntar saya bisa kirim email ya kirim Pak boleh kirim ya Pak teman teman-teman apa kenapa apakah video saya mati ataukah kalian mati 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 teman kita minta kirim Pak Ihan terbukti kita generasi instan ya ternyata yang gak mau ya memang bisa saya kirimin ini kan Pak efektif gitu lebih efisien oh iya kalau saya gen X yang baik saya akan bilang coba cari sendiri di Google hari gini gak bisa cari gitu ya iya iya tipe-tipe dosen banget sih itu Pak kalau kalau moto generasi Z sekarang don't work harder but work smarter iya 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 berarti gak apa-apa ntar saya kirimin ya mana nih Cey mana nih Cey Pak Ihan kalau dari Pak Ihan gimana Pak kan dari tadi kita banyak berkomentar soal gen X eh gen Z kan maksudnya dari Pak Ihan sendiri dari generasi yang beda dengan kita apakah obrolan ini menolong Bapak untuk mengerti mahasiswa mungkin oh iya iya itu harapan saya sih jadi pertama kan kalau ibu-ibu tadi bantah ya oh enggak gen Z gak kayak gitu salah itu riset McKenzie ya saya jadi tahu bahwa oh ternyata gak kayak gitu dan sebenarnya seperti apa tapi cenderungnya semua setuju ya jadi tampaknya riset itu gak sepenuhnya meleset ya Pak kayaknya gak hanya di gereja yang goreng di kampus juga hehehe karena ada beberapa metode pengajaran menurut aku udah gak relevan dan banyak mahasiswa curhat-curhat gitu Pak nah ini jadi penting nih ya supaya nanti kalau saya upload ke Youtube ntar didengar dosen-dosen Pak